Halo teman-teman, ini ada dua ember bekas jet yang sudah kita isi dengan media tanam Ini media tanam tanah biasa teman-teman, jadi tidak ada kita campur apapun ini akan kita tanami bawang merah dan ini adalah bibitnya sudah kita siapkan terlebih dahulu akan kita potong bagian ujungnya ini tujuannya untuk mempercepat berkecambahan Oke sudah selesai kita potong sekarang ini akan langsung kita tanam untuk satu ember ini teman-teman kita akan kasih atau akan kita tanami enam benih Cara menanamnya seperti biasa teman-teman ya, jadi kumbinya atau benihnya kita letakkan di atas yang tidak boleh terbenam atau terkubur Ya seperti itu ya teman-teman Sudah selesai Selanjutnya ini kita siram sampai seluruh permukaan dan media tanamnya pasah Nah dan ini penampakannya setelah 10 hari teman-teman ada yang belum tumbuh Nah disini juga ada satu yang belum tumbuh Nah dan ini dia ketika berumur 20 hari teman-teman Nah ini akan langsung kita pupuk yaitu pemupukan perdana pupuknya hanya satu jenis NPK 1616 Ya kita pupuk dengan cara ditaburkan ke permukaan media tanamnya Seperti biasa setelah dipupuk kita siram dengan air ya teman-teman Oke selesai pemupukan perdana Seperti itu ya teman-teman Nah dan ini saat berusia 25 hari di usia 25 hari ini akan kembali kita lakukan pemupukan teman-teman yaitu pemupukan kedua dan ini satu liter air pupuknya tetap kita pakai NPK 1616 setengah sendok kemudian kita campur dengan pupuk KNO3 untuk merangsang pertumbuhan generatifnya ya cukup seperempat sendok kemudian pupuk yang ketiga adalah KCL cukup seperempat sendok kemudian kita aduk dan kita biarkan hingga semua pupuk larut dengan air setelah larut langsung kita pupuk dengan cara dikocor atau disiramkan ke atas permukaan media tanamnya oke teman-teman seperti itu ini usia 25 hari kita tunggu perkembangan selanjutnya ini umur kurang lebih 60 hari teman-teman jadi kemarin setelah pengumpukan kedua tidak lagi kita lakukan pengumpukan karena kita lihat pertumbuhannya sudah bagus jadi hanya dua kali pengumpukan kemarin itu jadi sekarang kita tinggal anen ini jadi teman-teman menanam bawang merah di berbagai wadah tidak sulit dan sangat mudah dan ini adalah salah satu buktinya kita tunjukkan di video ini kepada teman-teman jadi siapapun bisa melakukannya oke teman-teman sekarang langsung kita panen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.